Zona Maritim hari ini Terus gempur pandemi, Lantamal 2 Padang berikan layanan vaksinasi bagi siswa sekolah dasar Secara konsisten, Lanal Bangka Blitung ciptakan kekebalan komunal pada anak usia 6 hingga 11 tahun Tak kenal henti, Lanal Palembang berikan imunitas pada siswa yang akan mengikuti pembelajaran tetap muka di sekolah Tanpa rasa lelah, Lantamal 12 Pontianak terus tekan lonjakan kasus positif Omikron dengan serbuan vaksinasi maritim Demi wilayah Maluku yang bebas dari COVID-19, Lantamal 9 Ambon lanjutkan serbuan vaksinasi bagi masyarakat Saksikan selengkapnya di Zona Maritim Lonjakan kasus positif COVID-19 varian baru cukup signifikan Kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan sangat diperlukan Hal ini demi memutus mata rantai penyebaran dan tetap berlangsungnya kehidupan di masa depan Bersama saya Nabila, inilah Zona Maritim Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak Sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini Dan hingga hari ini, TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak Dengan rincian sebagai berikut Kuarmada 1 yang berkedudukan di kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 571.146 orang Kuarmada 2 yang berkedudukan di kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 975.385 orang Kuarmada 3 yang berkedudukan di kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 121.368 orang Kolinlamil 52.056 orang Korps Marinir 188.282 orang Pusidrosal 51.608 orang Kodik Latal STTAL 41.481 orang Seskoal 48.368 orang Akademi Angkatan Laut 35.573 orang Pus Pomal 2.529 orang Mabesal 470.128 orang Pus Penerbal 60.763 orang Untuk memberikan imunitas sedini mungkin Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang Kembali gelar layanan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun Di kantor Dinas Kesehatan Lantamal 2 Padang, Sumatera Barat Secara konsisten berikan layanan vaksinasi COVID-19 Kali ini Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Bersinergi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Menggelar serbuan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun Di sekolah dasar negeri 13 dan 14 belinyu Secara kontinu, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang Kembali memberikan layanan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Yang dilaksanakan di sekolah dasar negeri 114 Kelurahan Sungai Buah Palembang Tanpa kenalalah, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak Terus gencorkan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim Demi menciptakan kekebalan komunal kepada masyarakat kota Pontianak Di Balai Kesehatan Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat Dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 varian Omikron di wilayah Maluku Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon Kembali mengejarkan serbuan vaksinasi COVID-19 dosis selanjutan Kepada keluarga besar tentara Lantamal 9 di gedung Manggalaloka Mako Lantamal 9 Ambon, Maluku Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidak mudah Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan Dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi dengan bersatu Berjuang kita pasti menang Saya Nabila, sampai jumpa Terima kasih telah menonton